Baik, ya kita perhatikan soal di depan. 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X sama dengan 1 per 27. Apa istimewanya dari soal ini? Istimewanya adalah bahwa yang pertama, ini bilangan pokoknya sama. 3, 3, 3. Pangkatnya juga kebetulan sama. X, X, X itu yang berada di ruas kiri. Kemudian yang berada di ruas kanan itu 1 per 27. Kalau kita memperhatikan 1 per 27, bilangan 27 ini pun ada kaitannya dengan bilangan 3. Ya kan? Ada kaitannya. Ada kaitannya oleh karena itu, kita harus jeli melihat situasi soal. Kita ulang. 3 pangkat X, bilangan pokoknya 3. 3 pangkat X, ini juga bilangan pokoknya 3. 3 pangkat X, ini juga bilangan pokoknya 3. Kemudian 1 per 27. 27 itu juga mengandung nantinya unsur 3. Nah, mengandung unsur 3. Nah sekarang, kita lihat ini. 3X, 3X, 3X. Ini adalah bilangan yang sama. Bilangan yang sama. Jadi, kalau kita jumlahkan, itu akan menjadi berapa banyak 3 pangkat X-nya. Ada 3 kan? Yang pertama ini, 1 buah 3X, 3 pangkat X. Ini pun 1 buah 3 pangkat X. Ini pun 1 buah 3 pangkat X. Sehingga, akan didapat 3 buah 3 pangkat X. Kemudian, bilangan 27 sekarang. Bilangan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3. Oleh karena itu, nanti kita akan bisa tuliskan 1 per 27 atau 1 per 3 pangkat 3. Jadi, ada 3 buah 3 pangkat X yang sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Sehingga, kita akan jadikan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Ya, seperti yang tadi Pak Yud katakan bahwa 3X-nya itu ada 3 buah. Yaitu, 1 yang ini, 1 yang ini, 1 yang ini. Kemudian, 1 per 27 kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 3. Bisa dipahami ya? 3 pangkat 3. Kemudian, kita lihat di sini bahwa 1 per 3 pangkat 3 itu kita bisa jadikan pangkat negatif. Kita jadikan pangkat negatif akan menjadi nanti itu 3 pangkat negatif 3. Karena, 3 pangkat negatif 3 itu pun sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Sehingga, kita akan dapatkan sebagai berikut. Ya, gitu ya. Nah, jadi, ada 3 buah 3X kemudian sama dengan 3 pangkat negatif 3. 3 pangkat negatif 3 itu dari mana? Nah, dari sini, 1 per 3 pangkat 3. Sehingga, kita jadikan pangkat negatif menjadi 3 pangkat negatif 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. 3 kali 3 pangkat X. Basisnya, bilangan pokoknya sudah sama. 3, 3. Sehingga, kita bisa nanti akan tuliskan, akan menjadi 3 pangkatnya itu. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, kemudian dikalikan, itu pangkatnya dijumlahkan. Ya, pangkatnya dijumlahkan. Sehingga, kita akan menjadi mendapat bentuk seperti itu. Nah, ya. Menjadi bentuk seperti itu. 3 pangkatnya X ditambah 1. Satunya ini dari mana? Dari sini. 3 pangkat 1. Jadi, kalau dikalikan, bilangan pokoknya sudah sama, masing-masing 3. Maka, pangkatnya tinggal dijumlahkan. X ditambah 1. Karena, di sini ada bilangan 1. Atau, 3 pangkat 1. Sehingga, kita akan dapatkan 3 pangkat X plus 1. X plus 1 itu pangkatnya. X plus 1 itu pangkatnya. Kemudian, kita lanjutkan. Jadi, kalau bilangan pokoknya sudah sama, ini juga 3. Ini juga 3. Padahal ini sama dengan, tentu pangkatnya ini pasti sama. Pangkatnya sama, yaitu bahwa 3 X plus 1. Ya, bahwa 3 X plus 1 itu sama dengan negatif 3. Jadi, ini sama dengan ini. Jadi, bilangan ini sama dengan ini. Ya, sehingga X plus 1 sama dengan negatif 3. Sekarang, tinggal kita mengolah. X plus 1 sama dengan negatif 3. Berapa X-nya? Maka, X-nya itu akan kita dapatkan. X sama dengan negatif 3 minus 1. X sama dengan negatif 3 minus 1. X sama dengan negatif 3 minus 1. Kemudian, kita dapatkan X-nya sama dengan 4. X-nya sama dengan 4. Nah, ini kita sudah dapatkan bahwa X-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita coba. Kita uji. Betulkah ini? Ya. Betulkah itu? Sekarang, cara mengujinya, ya kita ganti saja X-nya itu dengan negatif 4. Gitu kan? Dengan negatif 4. Kita uji seperti itu. Apakah benar? Apakah tidak? Ya, kita coba di sini ya. X-nya kita ganti dengan negatif 4. Sehingga kita akan dapatkan dari sini 3 pangkat negatif 4 ditambah 3 pangkat negatif 4. Apakah sama dengan 1 per 27? Gitu ya. Ya, apakah sama dengan 1 per 27? Nah, sekarang ini sama lagi ini. Ini sama lagi ya. 3 pangkat. Jadi, ada 3 buah kali 3 pangkat negatif 4. Ya. Jadi, ada 3 buah kali 3 pangkat negatif 4. Apakah ini sama dengan 1 per 27? Apakah sama? Ya, kita lanjutkan. Sekarang, ini kan 3 kali 3 pangkat negatif 4. Kita bisa tuliskan begini. Berarti, 3 kali 1 per 3 pangkat 4. Gitu ya. Ya, karena pangkat negatif menjadi 1 per 3 pangkat 4. 3 pangkat negatif 4 sama dengan 3 pangkat 4. 1 per 3 pangkat 4. Kemudian, apakah sama dengan 1 per 27? Nah, ini apakah sama? Ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Berarti, ini kan 3 pangkat 3 kali 1 per 3 pangkat 4. Itu kan sama dengan 3 per 3 pangkat 4. Kita urei menjadi 3 kali 3 pangkat 3. Jadi, kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Kemudian, kalau dibalik seperti tadi. Ini akan menjadi ke sana. Menjadi 3 kali 3 pangkat 3. Apakah sama dengan 1 per 27? Nah, itu kita ngeceknya seperti begitu. Kemudian, kita lihat ini. Ini 3. Ini 3. Ini kan bisa disilang. Dibagi 3. Dapatnya 3 pangkat 3. Yang penyebut. Sedangkan yang atas. 3 dibagi 3. Dapatnya 1. Sehingga kita akan dapatkan tinggal 1 per 3 pangkat 3. Apakah sama dengan 1 per 27? Ya. Sudah makin mendekat. Kita lanjutkan. Sekarang, kita tinggal melanjutkan ini. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu kan 3 kali 3 kali 3 yaitu 27. Sehingga kita akan dapatkan ini 1 per 27. Ini sama dengan 1 per 27. Jadi, ini sama. Jadi, kalau begitu, X yang kita dapatkan adalah negatif 4. Begitu ya. Oke. Terima kasih. Atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena Anda hebat. Terima kasih. T gini.